musik 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 pengen banget karena udah sempet diet dan udah cukup lumayan banyak turunnya cuma masih ada yang belum puas belum puas itu building muscle karena kemarin kemarin tuh belum ketemu real food ini nurunin berat badan tuh sangat susah ya butuh motivasi nah motivasi yang paling besar itu adalah ingin tentu ini ingin sehat ya ingin sehat biar bisa umur siapa tau bisa lebih panjang lebih berkualitas hidupnya yang pasti umur tangan Tuhan deh tapi penting hidup kita bisa lebih berkualitas kita bisa lebih bisa menikmati hidup bersama anak istri kemudian bisa bekerja maksimal lebih produktif lagi nah ini kita dengan motivasi itu kerja keras nurunin berat badan dan akhirnya mulai olahraga dan sekarang akhirnya kita coba apakah bisa sedikit berotot ya bismillah kita coba ingin menghasilkan yang maksimal tentunya karena waktu pendek ini ya challenging sekali mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya ada dikit sih lumayan sempet juga apa nge-gym-nge-gym cuma waktu itu belum ketemu real food kita lihat dengan real food nih pengaruhnya bagaimana worry worry pasti worry karena again di waktu yang pendek ini juga penuh dengan kesibukan kesibukan termasuk traveling nah pada saat kita traveling itu beda dari rutinitas biasanya kita rutinitas olahraga pagi kemudian makanan bisa kita jaga nah ketika kita traveling olahraga pagi itu sangat susah dilakukan untuk nyelipin waktunya dan makanan pun sangat susah diatur karena biasanya udah disiapin semua makanannya dan itu melawan diri itu susah sekali pasti untuk tidak memakan optimis lah pasti optimis karena masa udah ada coach kita gini gak termotivasi lebih sih entel apalagi ini nih gitu ya pakai beginian ya apalagi kita coba kita lihat yang pertama saya tuh salah satu fans dari youtuber terkenal masa jadi pas liat ngikutin omobi dia lagi program dapetin body goalsnya kenapa turun naik turun naik biar bisa stabil eh taunya real food ngubungin saya buat bisa ngebantu omobi untuk dapetin goalsnya jadi challenging banget bagi saya kalo misalnya udah dapet karena liat omobi optimis juga yang pasti saya pasti bantu ini in body itu salah satu bentuk atau gambaran komposisi tubuh ya bisa diliat disini berat badan omobi sekarang itu di 76 kg 76 ini sebenernya gini gini coach seminggu terakhir tuh gak ngejaga makan sengaja supaya mau santain dulu hasilnya berapa nih kalo santain dalam seminggu ya begitu naik sebelumnya itu sedikit dibawah 75 oke tau tuh naik satu kiloan karena gak jaga makan gak jaga makan oke berarti masih aman gak tuh satu kilo naik aman oke diliat disini juga sebenernya yang paling riskan itu kita di fat karena fat itu paling susah turunnya meskipun 1% makanya untuk menurunkan fat itu harus apa? harus jaga makan ya disini bisa diliat dari berat badan 76 kg terus skeletal skeletal muscle massnya udah lumayan tinggi om 32% dari total tapi masih belum keliatan ya makanya itu karena apa karena masih ada fat gitu oke body fat massnya 17% biasanya untuk melihat kekeringan otot muscle ototnya lebih naik biasanya disekitaran 10-15% jadi kita turunin dikit 2% kita turunin dikit kita naikin si muscle ototnya baru nanti ikut si fatnya pasti turun oke oke dilihat lagi dari presentasi body mass index disini 25% jadi sebenernya normalnya itu kalau misal kita lihat dari BMI itu kurus itu di angka 17 ke bawah 70% 18-24 itu normal normal nah omobi di 25 masih di atas normal batas normal tinggal kurangin dikit udah normal tapi kan pengen lihat masalahnya naik tuh iya jadi kita turunin di angka 18-20 kita coba bisa gak? iya bisa oke terus disini ada weight target jadi weight target controlnya cukup extreme sebenernya jadi ini cuma jadi patokan minimal aja kalau misal disini 76,0 76 kilo target weightnya di 68 jadi sebenernya harus turunin di angka lumayan 7 kilo tapi itu kan extreme banget nah kita santai aja 7 kilo tuh susah jadi ngurunin berat badannya waktu masih gendut ngurunnya tuh gampang eh begitu udah semakin kesini makin susah ngurunnya lagi iya jadi itu itu sebenernya sistem tubuh untuk adaptasi jadi semakin susah semakin kita harus extreme latihannya dan jaga pola makannya itu aja sih om disini fat controlnya harus kurang 7,3 kilo jadi itu lumayan berat juga kan jadi nanti kita targetin jadi kita pakai program prinsip overload jadi kita latihannya bubannya sedikit demi sedikit naik supaya performance nya lebih bagus jadi komposisi tubuhnya bagus juga gitu oke disini karena sebenernya kita bukan cuma ngomong tentang strength training tapi kita harus juga ada cardio training om cardio cardio training jadi ciklusnya supaya apa supaya pernapasan kita juga membaik ya om obi gimana kalau misalnya berat badannya berlebih napas juga rada susah gak susah pasti iya namanya jadi masalnya naik terus paru-parunya oksigennya lebih bagus supaya aktifitas lebih lancar gitu oke aman aman kardio lari sih aman oke oke kalau misalnya saya sebagai coach dilihat dari om obi nya yang selalu optimis optimis dan berapi-api yang penting sebenernya dalam program latihan coach itu 30% 70% nya ini lah kita finalist kita om obi jadi saya sebagai coach bisa dan akan terus men-support om obi supaya dapet body goals nya satu bulan masa gak keliatan bedanya ha? lima warm, 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 warm bisa open wih pokoknya pol-polan deh ya gak ada akatan ampun darinya gak ada ya gak ada ya gak ada ya gak ada ya gak ada